Intro Akibat percikan arus pendek listrik dan menyambar bangunan rumah yang terbuat dari kayu, membuat api dengan cepat menghabiskan bangunan rumah dengan isinya termasuk satu unit sepeda motor hangus terbakar. Pendapat informasi warga di wilayah hukumnya yang mendapatkan musibah, Kapolres Batubara bersama tim komunitas sedekah jumat atau KSC turun langsung membantu korban kebakaran. Kapolres Batubara AKBP Iwan Lubis mengatakan, Polres Batubara turut prihatin atas musibah kebakaran yang menghabiskan beberapa rumah warga. Pihaknya bersama KSC dan Forkopimda hadir untuk membantu para korban. Menurut salah seorang korban kebakaran sehari, saat itu mereka sedang tertidur pulas. Kejadian tersebut terjadi dini hari. Dirinya berharap pemerintah dapat membantu para korban kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun kerugian warga ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pada hari ini kami, Polres Batubara bersama KSC dan Pemkap Batubara melakukan kunjungan. Kunjungan keprihatinan kami kepada saudara kita yang mengalami musibah kebakaran kemarin malam. Ada empat rumah yang terbakar, dan bahan-bahan dengan kunjungan armeni kerana-armeni dapat bersemangat beroperasi kepada korban-korban kebakaran. Semoga musibah ini, hikmah korban-korban ada yang lebih baik. Apakah ada korban, Pak? Sementara tidak ada. Korban hanya korban terbakar saja. Korban juga tidak ada. Ya, waktu kejadian itu bapak tidur. Jadi tidur bapak, ada yang teriak, mau ke laut, terbakar-terbakar. Maka saya sentak asap sudah sampai kepada saya. Saya sudah gitu, saya ditarik kawan-kawan lah, hentak anak-anak, hentak siapa lah. Dari Batu Barah, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih.